Permainan bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di dunia, terutama di Indonesia. Bulu tangkis merupakan olahraga yang menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang atau berpasangan yang saling berlawanan. Lantas, bagaimana sejarah dari bulu tangkis itu sendiri? Siapa penemu dari bulu tangkis? Bulu tangkis Dan menggunakan kaki mirip seperti olahraga takraw. Permainan Jianji ini mengharuskan pemain yang menjaga kok agar tidak jatuh ke tanah tanpa menggunakan tangan. Sementara di India, bulu tangkis disebut dengan nama Pona. Kemudian, di tahun 1870, para tentara Inggris membawa olahraga bulu tangkis ini ke Inggris. Di Inggris, permainan bulu tangkis disebut dengan battledore dan subtle coke. Permainan bulu tangkis di Inggris dimainkan secara berkelompok. Di sini, para pemain menggunakan battledore atau dayung untuk memukul coke atau subtle coke. Kemudian, di tahun 1873, pria bernama Duke of Bawport bersama dengan tamunya memainkan permainan ini di sebuah lapangan rumput di tanah pedesaannya. Segera, permainan badminton atau bulu tangkis ini menjadi hits dan tenar di kalangan para elit bangsawan Inggris. Orang-orang kemudian menyebut permainan ini dengan nama permainan badminton. Olahraga bulu tangkis kemudian menjadi pemandangan harian di jalan-jalan kota Inggris kala itu. Dan, di tahun 1854, majalah Punch mempublikasikan kartun permainan bulu tangkis ini. Pria bernama Isaac Spratt memberi nama Badminton Battledore A New Games di tahun 1860. Setelah itu, permainan ini berkembang pesat di seluruh Inggris. Di tahun 1893, dibentuklah Asosiasi Bulu Tangkis Inggris atau Badminton Association of England. Asosiasi ini mengatur olahraga bulu tangkis dan membuat standarisasi peraturan dan turnamen paling bergensi di Inggris, yakni kejuaraan bulu tangkis All England. Penduduk Inggris kemudian membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand ketika mereka sedang melakukan kolonisasi di Asia. Olahraga ini kemudian menjadi permainan anak-anak di wilayah itu. Tahu nggak sih teman, Olimpiade Badminton pertama dilakukan di wilayah Gloucester, rumah leluhur duke of Bauport. Gloucester kemudian menjadi lokasi pederasi bulu tangkis internasional. Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga populer di kawasan Asia, terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara, serta negara-negara di wilayah Skandinavia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.